Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada selasa waktu setempat mengumumkan bahwa serangan udara Israel telah merewaskan dua penerus pemimpin Hezbollah yang telah gogor. Hal itu terjadi di tengah peningkatan ofensif militer Israel terhadap kelompok yang didukung Iran tersebut dengan pengiriman Divisi Tentara Keempat ke Libanon Selatan. Netanyahu membuat pernyataan ini melalui sebuah video yang dirilis oleh kantornya beberapa jam setelah wakil pemimpin Hezbollah menyeratkan kemungkinan pembicaraan untuk gencatan senjata. Menteri Pertahanan Israel J.F. Gallen menyatakan bahwa Hashim Shafidin orang yang diperkirakan akan menggantikan Nasrullah kemungkinan besar sudah dihilangkan. Namun belum jelas siapa yang dimaksud Netanyahu dengan pengganti dari pengganti. Jurubicara militer Israel Daniel Haigari menambahkan bahwa Shafidin diketahui berada di markas intelijen Hezbollah ketika serangan udara dilancarkan dan statusnya masih diperiksa. Shafidin belum muncul di hadapan publik sejak serangan udara itu yang merupakan bagian dari eskalasi ofensif Israel setelah setahun bentrokan perbatasan dengan Hezbollah. Kelopok ini merupakan kekuatan proksi Iran yang paling bersenjata di Timur Tengah dan telah memberikan dukungan kepada militan palsuina yang berperang melawan Israel di Gaza. Militan Israel menyatakan pada Selasa bahwa serangan udara yang menghancurkan instalasi bautan Hezbollah di Libanon Selatan dalam 24 jam terakhir telah merewaskan setidaknya 50 pejuang termasuk 6 kemandan sektor dan pejabat regional. Tensi regional yang memanas akibat serangan oleh kelompok bersenjata palsuina Hamas dari Gaza terhadap Israel Selatan setahun lalu makin meningkat dalam beberapa minggu terakhir hingga merempet ke Libanon. Terima kasih telah menonton!